selamat menikmati ini dikasih waktu 1 slide 20 detik tapi gak apa-apa kita coba kita akan membicarakan tentang distribusi kekayaan dalam Islam sebelumnya perlu kita ketahui ketika ekonomi Islam itu ada dalam benak kita maka kebanyakan orang itu akan juga bahwasannya ekonomi Islam yang dimaksud itu adalah Ziz, Zakat, Infak, Sodakoh dan Bangsariah itu pemikiran mainstream jadi kebanyakan orang berpikir seperti itu ekonomi Islam, maka yang terbetir dalam dirinya yaitu adalah Bangsariah dan Ziz, Zakat, Infak, Sodakoh perlu diketahui bahwa syariah itu mengatur seluruh aspek termasuk dalam hal itu tidak hanya mencakup Ziz dan lembaga keuangan syariah yang sekarang itu adalah Bangsariah tapi lebih jauh dari itu lagi bahwasannya Islam itu mengatur seluruhnya Syekh Takirana Bani menyebutkan bahwasannya yang namanya ekonomi itu adalah mengatur urusan ata apa yang diatur itu ada dua yang pertama bagaimana atau teknik untuk memperbanyak harta lalu yang kedua bagaimana agar harta itu terdistribusi itu aja yang namanya harta itu memperbanyak dan distribusikan harga nah untuk hal yang memperbanyak harta Islam tidak mengaturnya secara detil Islam hanya memberikan hukum bahwa hukumnya mubah dan manusia bisa berkreasi Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda ya dalam hal ketika ada seorang yang bertanya tentang penyerbukan kurma maka jawaban Rasulullah adalah kamu lebih mengetahui urusan dunia kalian ya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian kenapa? itu hanya teknis teknis bagaimana bertani bagaimana kita punya pabrik bagaimana teknis mengeksplasi ya harta kepemilikan umum tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Dunia nah semua masuk dalam kategori antum a'lamu bi'amri dunyaku kamu kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian lalu yang kedua yang distribusi nah ini yang distribusi inilah yang diatur secara luas secara detil oleh islam ya apa itu? nah kita sudah masuk ke realitas kapitalisme jadi kapitalisme itu justru dia mengatakan bahwasannya pokok dari permasalahan yang dimiliki oleh mereka masyarakat itu adalah bagaimana memproduksi barang sebanyak-banyaknya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu ditingkatkan sedemikian rupa ini fakta misalnya di Amerika ya jadi GMP-nya selalu meningkat kenapa? karena memang pokok permasalahan buat mereka itu adalah bagaimana meningkatkan produksi produksi dan produksi tapi mereka tidak berpikir bagaimana harta itu terdistribusi kepada masyarakat mereka mereka hanya berkata distribusi itu hanya dengan harga siapa yang bisa beli dia bisa menikmati walhasil apa kemiskinan di Amerika juga menjadi problem serius ini adalah grafik kemiskinan di Amerika jadi baik dalam persentase maupun dari jumlahnya yang atas itu jumlahnya yang bawah adalah persentasenya jadi dari tahun 59 sampai tahun 2000 itu tetap kemiskinan itu terjadi di Amerika nah di Indonesia negara yang mengekor kepada Amerika itu tidak jauh berbeda dengan standar 256 ribu sekarang 2012 itu kemiskinan 29 juta orang 29 juta orang lebih masyarakat Indonesia itu di bawah garis kemiskinan dengan standar biaya 256 ribu padahal pertumbuhan ekonominya jatuh mereka produksi 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 jatuh tapi bagaimana mendistribusikan harta itu di tengah-tengah masyarakat ini yang menjadi kelemahan dari sistem kapitalisme jadi baik di Amerika maupun di pengekornya seperti Indonesia kemiskinan itu menjadi problem nah yang saya tayangkan ini adalah koemisi yang gini jadi koemisi yang gini itu adalah distribusi kekayaan bagaimana terjadi ketimpangan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat mulai tahun 2004 tahun 2011 pertumbuhan ekonomi memang sangat bagus tapi ketimpangan ketimpangan itu semakin membengkak 0,41 itu menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di tengah-tengah masyarakat jadi ini menjadi problem popok dalam sistem ekonomi kapitalis dimana ini sangat jauh berbeda dengan Islam kalau Islam itu adalah bagaimana seluruh masyarakat tiap individu itu bisa makan bisa termenuhi kebutuhan pokoknya bukan hanya makan bentuknya ya kebutuhan pokok seluruh kebutuhannya bisa terpenuhi tapi kalau kapitalis bagaimana produksi dan produksi ini masyarakat mereka lalu yang kedua bahwasannya yang menjadi pokok dari problem ekonomi itu justru distribusi bukan di produksinya ya sehingga hukum-hukum ekonomi Islam ya itu semua terkait dengan bagaimana agar hal itu terdistribusi dengan di tengah-tengah masyarakat contoh tadi tentang kepemilikan umum ya kepemilikan umum itu menunjukkan bagaimana masyarakat yang harusnya memiliki kepemilikan umum itu betul-betul dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat hukum tentang riba hukum larangan riba ya hukum tentang sirkah semuanya itu adalah hukum-hukum bagaimana agar semua itu terdistribusi dengan baik ke anggota-anggota masyarakat bukan hanya produksi dan faktanya adalah bahwasannya jejak atau di zaman kejayaan Islam diakui oleh barat sekalipun pemikir barat sekalipun bahwasannya ternyata ekonomi Islam itu mampu mesejahterakan seluruh umat manusia bukan hanya di apa namanya di tempat-tempat tertentu tapi merata di seluruh wilayah kekuasaan Islam nah kesimpulannya apa artinya kondisi kesengsaraan yang ada sekarang kemiskinan ketimpangan ekonomi kesenjangan ekonomi itu adalah akibat dari sebuah sistem yang namanya kapitalis solusinya diganti dengan Islam nah kira-kira seperti itu dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya setiap penyimpangan terhadap syariah dalam hal ini ekonomi pasti akan membawa kesengsaraan siapa saja yang berpaling dari peringatanku maka aku pasti kasih dia kehidupan yang sempit bila topik budaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum